Terima kasih. 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 Tapi yang aku sering lakuin sendiri, berenang sama jalan pagi. Selain itu gak ada sih, belum ada. Kalau mamaku sih bilang, kamu harus selam hamil. Cuman, gak tau ya, belum ada keinginan. Nah tapi diwati-wati gak sih? Maksudnya, kamu tuh selam hamil, kamu udah rumah, ketakutnya yang kamu olahragain ya sulit juga untuk memperancar atau gimana? Aku sih lebih mengandalkan ke Pilates aku ya. Soalnya kan dia sebenernya kayak gerakan-gerakannya tuh mirip sama yoga gitu. Walaupun beda dan instruktur Pilates aku, kebetulan juga tau aku hamil. Jadi dia ngajarin aku justru gerakan-gerakan yang nantinya akan mempermudah dan memperlancar dan bikin enak badan aku selama aku hamil. Tapi udah mulai belajar tips parenting lho sekarang? Tips-tips parenting sih, of course kita akan learning by doing ya. Karena again, semua anak nanti pasti keluarnya akan berbeda dan gak bisa ada template yang dicontek gitu. Jadi aku sih baca buku-buku juga, baca artikel-artikel juga gitu. Cuman at the end of the day semuanya kan pasti akan berbeda ketika tarah anaknya berojol dan gimana nih personality-nya kita gak akan pernah tau. Tapi untuk emosional, kalau Epoka sudah dilatih, untuk nanti bakal jadi lebih sabar nih kayak gini-gini. Karena kan mengurus bayi sulit ya. Iya, iya, iya. Itu sih udah mentally preparing myself aja gitu. Mestinya kayak dengan, oke social life-nya nanti pasti akan berubah. Terus support system-nya gimana nih nanti yang akan ngebantuin aku untuk nge-raise anak ini gitu. Terus banyak lah yang mesti dinegirin tapi alhamdulillah sih so far... Takut gak sih Kak untuk pelahiran anak pertama? Takut pasti ada ya, cuman lebih ke excited dan... Kalau takutnya tuh lebih kayak takut dengan... Apa nih ini kan hal-hal yang bener-bener baru dan awam banget nih untuk aku gitu. Jadi fear of the unknown aja sih hal yang tidak aku ketahui. Dan mungkin gak bisa aku kontrol gitu. Cuman kalo bentuk si pengakhirannya sendiri sih aku actually pretty excited about the process. Untuk pengatasi rasa takut dengan unknown itu kayak gini? Menurut aku sih dengan baca-baca dan banyak belajar aja gitu. Karena again, itu tuh semua it's a different experience untuk banyak orang gitu. Jadi jangan yang kayak ngeliat ini si A katanya, Kira melihat kan tuh sakit banget, susah banget gitu. Terus jadi kayak, hah jadi takut terus liat video B. Kira gue sengsara banget kayak, hah oke beda gitu. Jadi ya baca-baca aja gitu, educate yourself. Karena nanti pasti jadi yang akan lebih tau. Merasa ribet gak di kehamilan pertama? Karena biasanya kalo di kehamilan itu kan banyak pantangan. Apalagi orang-orang tua ya. Kayak kamu kan mulai gini-gini, selain kecapean tadi. Kamu rasa? Pantangan. Oh pantangan? Gak ada sih cuma dibilang jangan capek-capek aja. Just tau bantesannya lah. Udah cukup sampe disitu aja kok orang tuamu. Masih tau ya. Soalnya banyak pantangan yang kayak kamu. Gak boleh, ya apalagi di setiap planet bisa beda-beda gitu. Gak sih yang penting orang tuamu bilang, Ya makanan sehat aja sama jangan capek-capek. Apa makanan yang khusus? Yang tak akan makan sama kami lagi untuk dijaga kami asisnya? Aku gak ada yang spesifik sih. Aku cuma kayak ngikutin apa kata dokter nutrisi aku aja gitu. Kaya nutrisi apa nih yang perlu dipenuhin di trimester satu. Misalnya kayak aku kurang protein. Oke aku mesti banyakin lengan protein. Terus di kedua, boleh nih mulai banyakin karbo gitu. Terus sempet ada berat yang naik kayak agak banyak. Terus kayak kurangin gulanya ya. Oh oke ya. Jadi aku ngikutin apa kata dokter aja. Dan makan apapun yang kita pengen. Soalnya kayak cepet lagi bisa makan. Mungkin gue pengen lagi hamil.